A'udhu Billahi Minash Shaitanir Rajeem Bismillahirrahmanirrahim Kutamaan puasa dan manfaat-manfaatnya Dan ini sangat wajar teman-teman sekalian adalah motivasinya atau motivatornya Saya sudah sering bahasakan setiap kali Antum mau melakukan satu perbuatan ibadah Cari tahu keutamaannya Karena keutamaannya ini nanti akan mendorong kita untuk mau selalu semangat mengerjakan Mau rajin sedekah baca keutamaan sedekah Mau rajin sholat malam baca keutamaan sholat malam Mau rajin baktisim orang tua baca keutamaannya semuanya Bahkan keutamaan ini dihancurkan oleh para ulama diulang-ulangi Kadang-kadang ada sebuah hadith Kita tersentuh justru setelah tujuh kali dibaca Sepuluh kali dibaca Wajar itu Nah keutamaan puasa Di poin A Keutamaan puasa Disebutkan dan ditegaskan dalam hadith-hadith berikut ini Yang pertama Yang kita bisa dapatkan adalah hadith riwayat Ahmad Nomor 15.844 Yang berbunyi kata Nabi SAW Asyamu junnatum minan narika junnati ahadikum minal kital Puasa itu adalah perisai dari neraka Sebagaimana perisai salah seorang diantara kalian Untuk perang Untuk perang Artinya perisai itu sangat berguna sekali di zaman dulu Lemparan panah Lemparan tombak Sabetan pedang Semua bisa ditangkis dengan perisai Maka berarti kita bisa Menangkis Serangan neraka ini Atau Masuknya seorang neraka dengan puasa Dan ini bahasa Kiasan yang sangat luar biasa Tinggi sekali maknanya Artinya betul-betul kita akan tertameng dari api neraka Hanya dengan puasa itu Sebagaimana juga nanti kita lihat Bahwasanya Satu hari puasa di jalan Allah Sunnah atau wajib Itu akan menyebabkan kita dijauhkan dari api neraka Sejarah 70 tahun Itulah hadith setelahnya Hadith yang diriwayatkan Imam Bukhari Nomor 2840 dan Imam Muslim 1153 Kata baginda Nabi SAW Barang siapa yang berpuasa Satu hari di jalan Allah Yang Maha Suci dan Maha Pemurah Maka Allah akan menjauhkan wajahnya Dari neraka Disebabkan puasa hari itu Sejauh perjalanan 70 tahun Ini keutamaan yang luar biasa Kata ulama Baik itu puasa sunnah Ataupun puasa wajib Jadi teman-teman tadi yang puasa hari Senin Ada masalah apa? Putuskan tangannya Butakan matanya Habiskan tenaganya Jadi orang yang tidak puasa Was-was Rugi antum gak puasa Kenapa gak puasa? Kecuali punya udur-udur syari Dan memang ibadah itu teman-teman Seperti bola salju Harus selalu digulirkan Nanti dia makin besar Makin besar Kalau masih ingat dulu contoh rasional Saya katakan Kita ini sama syaiton Seperti orang yang lomba lari Kalau antum tetap di garis star Syaiton di sebelah kita Dia bisa Membuat kita ini tidak semangat Seperti kalau musuh di sebelah kita Kamu lemah Kamu gak kuat Kamu pasti kalah Kita terganggu dengan itu Dan dia leluasa melakukan Bahkan dia bisa menusuk Bisa menendang Bisa menarik kita Karena kita gak lari-lari nih Tidak memulai ibadah itu Kalau antum sudah mulai Senin Kamis puasa Sudah mulai Masuk ayam ulbit Sudah mulai Itu seperti orang yang sudah mulai lari Musuh kita Kalau dia tidak lari juga Mengejar kita Dia gak bakal dapat kita kan Maka dia mulai berlari Tapi beda Godaannya orang yang sedang berlari Dengan orang yang diam di tempat Kalau orang berlari Dia teriak Kadang-kadang kita dengar Kadang-kadang tidak Bisa dia jangkau Bisa tidak Kalau antum lebih cepat larinya Maka dia gak bisa jangkau itu Maka ibadah harus mulai dilakukan Kalau gak kapan Kira-kira kapan Untuk memulai ini Kalau bukan sekarang Itu jadi Jadi sebuah poin penting Mumpung masih mudah Akhi dan ukti Mumpung masih sehat Kecuali punya udhur syari'i Berbeda Berbeda Kayak pengantin baru mungkin Mungkin Terpaksa dia batal Mungkin Orang musafir Sakit Mungkin Diundang oleh orang Dipaksa buka puasa Kalau sunnah Mungkin Tapi kalau tidak ada udhur Masih kuat Masya Allah Tapi kan haus Susah Lapar Semua juga orang rasain itu Tapi dengan setuguh minuman Di saat buka puasa Hilang semuanya Kemudian juga yang ketiga adalah Doa orang puasa Di ijabah Apa yang dia sampaikan Selama mulai dia Mulai menahan diri Dari azan subuh Sampai Saat buka puasa Di dalam hadis yang suhi Riwayat al-hakim Dan juga ini Lafadnya Ibnu Maja Ibnu Maja Riwayatkan di nomor 1753 Kata baginda Nabi SAW Sesungguhnya orang yang berpuasa itu Mempunyai doa yang Tidak akan ditolak Saat ia berbuka Sampaikan hajat yang paling tinggi Yang paling dibutuhkan Bahkan dalam sebuah hadis Yang dihasankan oleh para ulama Sesungguhnya orang yang puasa itu Diijabah doanya Selama dia dalam puasanya itu Jadi mulai pagi Subuh sampai maghrib Jadi kita bisa bayangkan teman-teman Kalau misal Ini contoh rasional Seseorang diantara kita dipanggil Ke istana presiden kah Atau ke mana Tempat Seorang yang punya kedudukan Kemudian dia mengatakan Kalau yang datang Kepada saya Di jam sekian Maka saya akan terima Semua jadi tamu Dan apa saja yang dia mau dikasih Misal pembebasan tanah Jabatan Mungkin orang semua pada antri Kalau perlu minuman Makanannya dipegang Atau pagi kalau dikasih syarat Boleh tapi gak boleh makan Gak boleh minum Mungkin orang semua akan lakukan Harus datang pakai baju hitam Atau jas hitam Baju kemeja putih Pasti dilakukan semua Hanya karena salah satu Hajat dunianya diterima Orang puasa Akhi dan ukhti Pahalanya besar Dan doanya mustajib Langsung Allah SWT terima Kalimat Nabi SAW Tidak ditolak Artinya pasti diterima Kemudian juga selanjutnya Mereka akan mendapatkan Satu kem istana di surga Dikhususkan untuk orang puasa semuanya Sebagaimana dalam hadith Bukhari Di nomor 1896 Dan Imam Muslim juga menyebutkan Di nomor 1152 Inna fil jannati baban Yuqalu lahur rayyan Yadkhulu minhus sa'imuna Yawmal kiyamah La yadkhulu minhu ahadun gairuhum Yuqalu aynas sa'imun Fayakumun La yadkhulu minhu ahadun gairuhum Fa idha dakhalu uglik Falam yadkhul minhu ahad Sesungguhnya di dalam surga itu Terdapat sebuah pintu Yang disebut Ar-rayyan Orang-orang yang berpuasa Masuk ke dalam surga Pada hari kiamat Melalui pintu itu Dan tidak ada seorang pun Selain mereka yang masuk Melalui pintu tersebut Ditanyakan Dimanakah orang-orang yang berpuasa Maksudnya rutin berpuasa Kemudian mereka berdiri Dan masuk melaluinya Tanpa seorang pun Selain mereka Jika orang-orang yang berpuasa Telah masuk Pintu tersebut ditutup Sehingga tidak ada seorang pun Selain mereka Yang bisa masuk Melaluinya Kata ulama hadith Yang dimaksud disini adalah Pintu-pintu surga Sangat banyak Ada delapan pintu surga Dalam hadith yang suhih dikatakan Dan akan dipenuhi oleh Manusia Tapi ada satu pintu Dikhususkan bagi orang Yang rutin puasa Sehingga tidak ada orang lain Masuk di pintu itu Karena pintu-pintu yang lain Orang semua bisa masuk Disini dikhususkan Itu makna yang pertama Makna yang kedua adalah Memang setiap muslim Kalau dia mengerjakan Semua jenis ibadah ini Maka dia bisa memiliki Istana di setiap Pintu gerbang itu Kata Nabi SAW Nanti akan ada orang Yang dipanggil dari Pintu sholat Pintu jihad Pintu sedekah Pintu puasa Dan seterusnya Kata Abu Bakriya Rasulullah Apakah ada orang Yang dipanggil dari Semua pintu itu Maksudnya dia punya Istana di setiap Pintu gerbang itu Tentu ini akan lain Bentuknya Fasilitasnya Yang ini juga lain Yang ini juga lain Kata Nabi SAW Ada Dan aku berharap Kamu salah satunya Karena Semua jenis ibadah Maksimal dikerjakan Oleh Abu Bakar Itu yang dimaksud disini Poin B nya Tentang masalah Manfaat puasa Kata Syihabu Bakar Di antara manfaat Manfaat spiritual Yang terdapat pada puasa Adalah puasa Membiasakan seseorang Untuk bersabar Dan menguatkannya Mengajarkan Pengendalian diri Dan membantunya Dalam mengendalikan diri Menumbuhkan Karakter-karakter Ketakwaan Dalam diri Dan mendidiknya Khususnya ketakwaan Yang merupakan Tujuan utama Yang hendak dicapai Setelah puasa Seperti disebutkan Dalam firman Allah Ta'ala Al-Baqarah 183 A'udzubillahimina syaitanur rajim Kutiba alaikum usiyamu Kama kutiba ala alladina Min koblikum La'allakum tattakun Telah diwajibkan Atas kalian berpuasa Sebagaimana diwajibkan Atas orang-orang Sebelum Agar kalian bertakwa Makna bertakwa Patu dan tunduk Dan puasa ini Yang bisa membuat Jiwa seseorang Siap untuk patu dan tunduk Kepada Allah Karena setiap Kalau ada godaan makan Godaan minum Godaan syahwat Maka dia menepis Karena Allah Subhanahu wa ta'ala Itu yang dimaksud Dengan ayat ini Jadi dengan puasa Secara otomatis Dia akan terbiasa Untuk sabar Sedangkan manfaat-manfaat Sosial dari puasa Di antaranya adalah Bahwa puasa Membiasakan umat Islam Untuk hidup disiplin Dan bersatu Mencintai keadilan Dan persamaan Menumbuhkan perasaan Sayang dan moral Atau akhlak yang baik Sebagaimana ia melindungi Masyarakat dari segala macam Kejahatan dan kerusakan Orang kalau ikut program puasa itu Itu seperti ikut lembaga training Di dunia ini banyak Di Indonesia juga sudah mulai Berjalan ya Dari beberapa tahun yang lalu Ada banyak lembaga-lembaga training Peningkatan skill spiritual Kadang-kadang orang membayar Sangat mahal Hanya untuk Ikut pelatihan itu Karena mungkin dianggap Trainernya bagus Mungkin programnya bagus Orang bayar mahal Tanpa kita sadari Teman-teman sekalian Dan semuanya Kita menyadari Masalah itu Kalau Ramadan adalah Lembaga training Masal yang sangat besar Trainernya itu Pengawasnya langsung Allah Para staff-staffnya Semua malaikat Dan kita kemanapun Di bulan Ramadan Semuanya orang lagi puasa Dan syaratnya Semuanya sama Mereka tahan Makan dan minum Jadi syahwat Dari subuh Sampai Maghrib Bahkan kita teman-teman Di Asia Tenggara ini Perlu bersyukur Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Saya cuplikan Di beberapa wilayah Di muka bumi ini Kebetulan orang kita Orang Indonesia Yang sempat mengirim Di Ramadan yang lalu Itu mereka berada Di wilayah Yang malamnya Cuma dua jam Jadi begitu mereka Buka puasa Dua jam kemudian Azan subuh Jadi antara Maghrib Sama isya itu Cuma jarak Empat lima menit Setelah itu Mereka baru buka puasa Sahur Sudah subuh Jadi cuma dua jam Artinya Mereka sekitar Dua puluh jam Berpuasa Kalau kita Alhamdulillah Di Asia ini Asia Tenggara Syarum Umumnya Dari jam Dari subuh Sampai jam Enam sore Maksimal Kalau kita hitung Misalnya dari jam lima Sampai ke jam dua belas Siang itu tujuh jam Gitu kan Kemudian jam dua belas Sampai jam enam Misalnya Berarti enam jam Berarti sekitar Tiga belas jam Itu maksimal ya Kalau kita Ambil waktu maksimal Tapi mereka bisa puasa Sampai dua puluh jam Cuma mereka sabar Mereka lalui itu Berarti ada orang yang Lebih berat daripada kita Kita sekarang Kalau sholat subuh disini Maksimal hujan Di beberapa negara Teman-teman Dua derajat Bahkan di bawah Nol derajat Di beberapa wilayah Rusia itu Bisa sampai Minus sepuluh Minus lima belas Itu udah beku itu Sangat dingin Tapi mereka sholat subuh Di masjid Maka kita harus Melihat keadaan Orang-orang seperti ini Supaya kita Lebih semangat Untuk ibadah Mereka tuh masih Mengerjakan itu Saya pernah dapatkan itu foto Ada jam digital Di satu masjid Di salah satu wilayah Di Eropa Itu dinginnya Minus lima Di foto Ini loh Dalam kondisi seperti ini Masih penuh masjid Orang pergi sholat Anak-anak mudah lagi Maka ini pukulan Tamparan yang sangat keras Bagi kita di Asia Yang malas pergi sholat subuh Di masjid Karena sebenarnya Sangat mudah Kemudian selanjutnya Dikatakan Dari segi kesehatan juga Di antara manfaat-manfaat puasa Adalah bahwa puasa Membersihkan usus-usus Memperbaiki lambung Membersihkan badan Dari sisa-sisa makanan Dan kotoran-kotoran Serta dapat meringankan tubuh Dari himpitan kegemukan Dan berat badan Karena lemak Di dalam hadith Rasulullah s.a.w Sumutasihu Berpuasalah kalian Nisa kalian akan sehat Yang disebutkan Ibnu As-Sunni Dan Abu Nu'aim Dan As-Suyuti Menghasankannya Walaupun ada ulama Yang menyelisi Yang mengatakan Hadith ini lemah Tetapi umumnya Kalau dilihat Manfaat secara global Memang kita temukan Puasa itu sangat sehat Apalagi memang Polah Makan Diatur Sahur itu sebelum subuh Kemudian nanti habis Maghrib baru makan Di waktu-waktu siang Umumnya kan biasa panas Maka ada pembakaran lemak Sementara kita tidak ada Konsumsi apa-apa Pembakaran terus berjalan Maka itu sangat bagus Buat kesehatan Sangat baik Buat kesehatan Yang kadang-kadang Kalau kita lagi tidak puasa Kita pagi Makan sarapan pagi Siang Baru 3-4 jam Kita sudah makan siang lagi Padahal pembakaran yang pagi Baru berjalan Mungkin belum selesai Kita sudah isi lagi Kadang-kadang ada makan malam Makan Ramadan Sangat membantu kita Untuk mengurangi Makanan-makan Sisa makanan Yang tidak dibutuhkan Oleh tubuh ini Karena tubuh Kalau ada pembakaran Kemudian tidak ada Suple makanan Maka dia akan Menghabiskan lemak Secara otomatis Tentu orang-orang yang kurus Tidak pikir Masalah ini Tapi orang gemuk Bermanfaat bagi dia A'udhu billahi minash shaytanir rajim Bismillahirrahmanirrahim Terima kasih telah menonton!